Polri mengevakuasi dua tenaga kerja wanita atau TKW korban tindak di dana perdagangan orang TPPO di Dubai. Korban bernama Ida Binti Odin Waria, asal Cianjur, Jawa Barat, dan Seribu Jayanti dari Serang, Banten. Keduanya ditemukan dan dibebaskan bersama tim gabungan kepolisian Dubai pada Senin 10 Juli 2023. Keterangan itu dikatakan Kadifu Bintar Polri Irjen Krisna Murti pada Rabu 12 Juli 2023. Kadifu Bintar berhasil mengungkap kasus TPPO di Dubai bersama kepolisian setempat. Atas kerja sambal itu, Ida dan Seribu Jayanti berhasil dibebaskan polisi Dubai. Krisna menjelaskan kasus berhasil diungkap seusai keluarga korban membuat laporan kepolisian Cianjur. Berdasarkan laporan, Krisna langsung memerintahkan atas sekepolisian di Rial. Dalam hal ini, untuk berkoordinasi dengan KJRI Dubai guna melacak keberadaan korban. Di sisi lain, Polres Cianjur menangkap Rahmat, agen lapangan, sebagai tersangka. Rahmat bertugas merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal. Dari hasil koordinasi dan pertukaran informasi yang dilakukan Polri dengan kepolisian Dubai, tersangka ditangkap pada Senin 10 Juli 2023. Krisna perucar korban dibebaskan serta dilakukan pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian.